pernah menganggap sepele masker di hari-hari seperti ini karena subhanallah walaupun hanya sekedar masker tetapi ini manfaatnya luar biasa sangat besar kenapa kita harus memakai masker terkhusus kalau kita keluar rumah kalau kita bertemu dengan orang-orang banyak jawaban menurut penelitian dari ahli medis ataupun realita di lapangan diantaranya adalah orang yang terinfeksi virus covid-19 atau corona itu 85 persennya tanpa gejala sakit dan kelihatan sehat-sehat saja 85 persennya kemudian orang yang terinfeksi virus corona atau covid-19 ini mereka menularkan penyakitnya atau virus tersebut melalui percikan ludah ketika berbicara atau juga melalui percikan dari batuknya ataupun dari bersinnya kemudian bisa saja siapapun dari kita itu menjadi pembawa virus tanpa kita sadari tanpa kita sadari dan ternyata subhanallah dengan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut kita ini mampu menahan percikan ludah tadi mampu menahan percikan ludah ketika berbicara ataupun dari batuk dan dari bersin ya bahkan subhanallah pemakaian masker ini mengurangi penularan virus sampai dengan 70 persen mengurangi penularan virus sampai 70 persen subhanallah maka coba kita lihat di negara-negara yang mereka sudah mewajibkan untuk menggunakan masker seperti contoh misalkan di Cekoslovakia itu subhanallah dari pemakaian masker oleh masyarakat mereka terkurangi penyebaran virus ya di tempat mereka bahkan ada nota dari WHO ada nota dari WHO mengenai pembuatan dan penggunaan masker kain buatan masing-masing subhanallah dan ternyata kalau kita teliti lebih jauh lagi bersinnya seseorang itu bisa terlempar hingga 8 meter jauhnya bersinnya seseorang bisa terlempar hingga 8 meter jauhnya dan percikan mikro yang tersirkulasi di udara ruangan ber AC itu lebih-lebih berbahaya subhanallah maka teman-teman rahimahumullah jangan lupakan masker untuk menutup hidung dan mulut kita mungkin sepele tetapi manfaatnya sangat besar untuk kita untuk keluarga untuk orang-orang di sekitar kita untuk lingkungan kita bahkan untuk negara dan dunia yang sedang kita perjuangkan ini teman-teman rahimahumullah ingat kata Nabi s.a.w tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan tidak boleh juga kita membahayakan diri orang lain ingat tidak boleh membahayakan diri sendiri tidak boleh juga membahayakan diri orang lain maka kalau kita mendesak harus keluar rumah kalau harus bertemu dengan orang-orang jangan lupa pakai masker dan tentunya kita menggunakan masker juga dengan cara yang benar seperti contoh misalkan ini di tangan saya ada masker kalau kita mau keluar rumah ingat baca doa dulu misalkan doa yang Rasulullah telah ajarkan membaca doa berdoa kepada Allah kita mohon pertolongan dari Allah mohon keselamatan dari Allah jangan lupa kita pun berusaha melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dari perkara-perkara duniawi seperti misalkan memakai masker maka sekali lagi teman-teman Rahimahkumullah jangan lupa pakai masker jangan lupa pakai masker Barakallahu Fikun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh